harga BBM naik bertalit 10.000 dolar 80 harganya atau barangnya ada barang ya terus harganya iya tapi sering kencing solar sini kalau dia dia malah jual ke sini ke sini aku malah seneng ini yang dari sini malah keturun ke laut wah baunya andai kamera bisa merekam bau juga semua sudah lumpur Lois bilang tahun ini gagal terus nanti tak tahu panen wapik orang-orang orang-orang sama sekali enggak capat sering kami sendala Muhammad ya 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 Oke selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Marta dari Sahabat Walhi Jawa Barat. Saya kan punya concern di isu HAM sama lingkungan gitu. Nah pengen tanya nih tentang buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang khususnya ada di sini, yang pernah berhubungan langsung dengan pemerintah gitu sebagai stakeholder pembangunan. Kenapa sih sekarang pemerintah tuh lebih sering memperhatikan para pemilik modal gitu kan? Pemerintah gitu yang harusnya berperan sebagai leader tuh, malah berperannya sebagai dealer gitu kan buat kepentingan pemilik modal gitu. Gini nih generasi muda nih ya gini. Jadi gini, sistem politik kita kan banyak partai ya. Begitu banyak partai kan jadi mahal. Nah untuk kampanye, untuk macem-macem lah. Ini menjelang ini sekarang 2024, itu perlu uang, perlu modal. Nah dari situlah siapa yang punya modal dia akan, kita perhatikan saja siapa deklarasi nanti itu pemodalnya kemana. Nah mereka kan tidak gratis ngasih begitu. Ya kan dan mereka minta, ya tadi salah satunya tadi di filmin sama Pak Arit tadi itu kan, coba kita mundur tadi ada ditulis nama-nama ya kan itu. Pasti mereka juga membiayai. Nah disitulah yang persoalan. Jadi bagaimana, gak tau dari segi hukumnya, mungkin gak para calon legislatif maupun presiden ini bayar sendiri gitu loh. Tapi tidak bikin kampanye yang karena kebiasaan kasih uang 50 ribu demo, 150 ribu demo itu kan jadi buruk jadinya. Nah secara hukum apa mau ditetapkan? Maksimum sekian. Ngawasinya bagaimana? BPKP disuruh ngawasin. BPKP biasa mengawasin proyek, bukan ngawasin. Uang kampanye kan misalnya. Nah kalau itu tidak lepas, agak sulit tidak masuk pada di mana nanti disebut oligarchi itu menentukan arah semuanya pengusaha. Karena dia sudah keluar uang dulu. Tidak bisa dibuktikan itu. Mungkin tidak lewat BPKP juga. Bisa kemana-mana dulu kan banyak instrumennya gitu ya. Kalau itu tidak bisa dibereskan, sulit mengurangi itu. Karena biaya politiknya sangat tinggi di Indonesia. Saya mau menambahkan, jadi mungkin penyebabnya sih ya, saya kira karena banyak sekali pengusaha yang kemudian nanti berkolaborasi dengan penguasa, itu yang melihat bahwa industri ekstraktif adalah cara instan untuk dapat uang. Jadi ketimbang industri kreatif, di mana mereka harus R&D gitu ya, research and development, keluarin uang lagi untuk riset, bikin apa yang bagus segala macem. Kalau ekstraktif tuh ibaratnya kalau kita punya kekuasaan, udah tinggal keduk aja, keruk aja jadi duit. Indonesia ini kan kayaknya luar biasa. Mulai dari barang-barang tambang, nikel segala macem, sampai ya pariwisata kan juga sebenarnya mengelola tanah gitu ya, yang mungkin jadi sawah, kemudian jadi villa, jadi hotel, kan begitu ya sebenarnya ya. Kalau orang yang punya kekuasaan, itu instan sekali. Mendingan ambil sawah orang, pakai kekuasaannya untuk dibikin industri pariwisata, ketimbang mikirin soal apa, teknologi apa yang patent untuk apa, atau mesin AI yang baru segala macem, susah repot. Mendingan ngambil tanah orang, mendingan ngeruk tanah dapat nikel, batu bara segala macem. Jadi saya kira akar masalahnya itu, kutukan kekayaan alam kita gitu kali ya, yang membuat orang-orang yang punya kekuasaan dengan mudah menguasai tanah-tanah dan segala macem di dalamnya, untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kayak lingkaran setan, untuk bisa dapat kekuasaan yang mudah ngambil tanah, mereka juga butuh kekuasaan politik. Nah untuk meraih kekuasaan politik itu, mereka pakai uang juga. Masuk tuh pemilu, bohirnya segala macem. Yang kemudian ketika udah terpilih, akan membuat penguasa itu, jadi akan memberikan banyak sekali konsesi lagi untuk pengusaha. Ini terus seperti lingkaran setan, yang kita harus putus gitu pada suatu saat. Dan ini yang kita belum ketemu formulanya. Tapi saya kira akar masalahnya tuh disitu. Saya ingat satu negara di Pasifik, Nauru ya kalau saya gak salah, yang punya fosfat. Dulu dia kaya sekali, satu pulau aja, kaya sekali fosfat itu. Makmur semua orang bisa sekolah gratis, bikin asrama di London segala macem, kaya banget. Kekayaan alamnya kemudian habis. Sekarang kalau kita kesana, gak ada. Tanahnya udah kepalang dikeruk semua, gak bisa ditanami apapun. Mereka jadi negara yang miskin sekali, orang-orang gak bisa makan. Perusahaan-perusahaan negara BUMN-nya Naurunya sudah dijual-jualin, karena udah gak bisa punya resources apa-apa lagi. Saya terbayang suatu saat Indonesia akan jadi kayak gitu. Sedih gak? Nickelnya habis, batubaranya habis, udaranya udah dikotorin oleh batubara. Sawah-sawahnya habis, dibikin hotel segala macem, gak ada sumber air lagi. Bisa loh kita jadi kayak gitu. Ada satu yang menarik, saya lihat di videonya Mas Farid tadi. Saya gak tahu itu apakah pegawai lurah atau apa, tapi dia pakai baju seragam, coklat, yang bilang saya ditodong. Artinya kalau berbicara soal kebebasan berpendapat, dia tidak takut tuh. Terus apa sebetulnya yang terjadi Mas? Kalau misalnya di kalangan katakanlah ambawet apa-apa tuh, yang terima gaji dari pemerintah pun melakukan protes begitu. Saya menemukan di beberapa tempat banyak ya, lurah atau ini lokal yang sebenarnya concern dengan masyarakatnya. Dan mereka membela masyarakatnya. Tapi mereka juga susah, susah sekali bergerak. Ya tadi, sebagian itu diintimidasi. Jadi kebebasan pendapat, berpendapat kalau menurut saya bahkan itu yang paling basic gitu ya. Mengungkapkan aspirasi, keberatan dan semacam itu, kalau di level itu sebenarnya sudah gak ada gitu. Mereka takut apa untuk bicara. Kami di Sorek Merapi kemarin, disitu sempat ada yang meninggal. Ada lima orang yang meninggal karena semburan, gas beracun, geotermal. Dan mereka dikepung, desa yang dikepung, sumur-sumur geotermal. Setiap hari bisa gempa, bisa apa-apa. Mereka gak ada yang berani keculoi, cuma dua orang yang berani untuk ngomong. Jadi mereka setiap hari itu dalam teror. Gas beracun, gempa, longsor. Di Jakarta, mungkin di Jawa, kita berbeda masih menikmati apa yang disebut sebagai kebebasan untuk bicara. Tapi di level lokal itu lebih ngeri. Ini menarik mungkin tanya-nya ke Mas Agus. Karena saya tahu dia adalah salah satu pejuang untuk waktu direformasi, perubahan, kebebasan, pendapat, dan sebagainya. Kenapa sampai seperti ini sekarang, Mas? Kok kayak mundur dari... Iya, dulu kan kita tahu nih, musuh kita siapa nih. Wah, di tadi kan masih muda. Saya waktu seumur dia gitu kan tahu nih, musuhnya siapa cuma satu. Ya, BVT sebagian juga lah. Jadi kita arahnya itu ke sana, partainya sedikit. Nah, kalau sekarang kan menyebar. Kita gak tahu siapa nih. Kita lebih mengadvokasi sebuah kebijakan gitu ya. Kita mesti cek dari sebelah sini, siapa yang pro, yang besar mana partainya. Kan gitu. Dan itu terus susah kita. Kita yang di civil society itu susah sekali. Ya kan, jadi akhirnya kita coba masuk menjadi bagian dari itu. Kita lihat, ya tadi, di bawah itu udah gak bisa bergerak. Bumera juga katakan, loh itu memangnya bisa. Ya kalau gak nurut tadi, itu ya geser. Dulu sih kelihatan lah kliknya ke sini. Sekarang kita gak tahu pengusahanya yang nempel ini yang mana, kita juga susah nyarinya. Jadi sekarang ini lebih merata gitu lah daripada dulu. Dulu informasi publiknya tahu kita pasangnya, kita tahu orangnya, kita tahu dia afiliasi kemana, agak mudah. Sekarang, kalau saya harus duduk lagi di DPR cari gitu, itu sulit sekali. Jadi melebar. Salah satu yang jadi soal itu kan gara-gara hadirnya ITE itu ya. Ya. Kenapa sampai lolos seperti itu ya Mas, kira-kira? Ya, undang-undang ITE itu kan, kita kan untuk surat soal teknologi pasti ketinggalan lah. Jadi yang maju ketika undang-undang ITE itu ya adalah para pemodal kita bilangkan tadi, yang dia punya kepentingan industri-nya dan sebagainya. Sementara yang di bawah, even teman-teman LSMKUN kan juga terbatas gitu. Ya ada referensi-referensi, tapi pasca 2004 lah. Kan kita dianggap sudah berdemokrasi tuh. Jadi kawan-kawan juga kesulitan cari itu, terus banyak juga kawan-kawan terus ke DPR, terus gitu kan. Jadi sementara kaderisasinya nggak ada. Ya jadi dari segi keilmuan, segi kaderisasi, SDM-nya nggak ada. Saya dari dulu taunya ya Farid, Garin, yang kalau bikin-bikin gitu kan. Yang lainnya siapa ya gue cari. Hal ini yang menurut saya perlu diubah bagaimana caranya. Sulit memang, memang terus terang sulit. Karena tadi, apa ini kita perhatikan aja nanti November ini, ini sekarang dua lawan berapa gitu kan, pencalonan ini kan. Nanti bergeser, nanti jadinya tinggal satu lawan sepuluh gitu. Nah lalu tinggal-tinggal, yang satu nggak bisa ikut. Ah nanti ditunda dulu deh, kan bisa gitu. Nah strategi-strategi itu, di kawan-kawan pergerakan itu melemah. Terus terang. Yang paling bermasalah yang perlu kita selesaikan segera dalam konteks undang-undang tentunya. Banyak sih masalah gitu ya. Tapi kalau mesti dipilih satu yang paling utama yang perlu kita segera perbaiki, apa kira-kira mbak ya? Kalau undang-undangnya sih jelas yang bermasalah sekali ya undang-undang cipta kerja. Soalnya dia yang memberi karpet merah untuk tadi ya kelapa sawit. Tadi perkebunan kelapa sawit dilegalkan itu. Itu salah satunya bu, karena undang-undang cipta kerja itu. Karena asumsinya itu hanya soal tumpang tindih perizinan. Karena asumsinya itu, jadi mau dirapihin aja. Gimana cara ngerapihinnya? Yaudah, yang ilegal dibikin legal aja. Jadi rapih. Itu cara berpikirnya. Udah gitu proyek strategis nasional. Kenapa sekarang orang bisa digusur, uangnya ditaruh dulu di pengadilan. Istilahnya konsinyasi. Karena dari dulu ada sih. Tapi di proyek strategis nasional itu lebih diterapkan. Dari dulu ada istilah itu. Namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tapi di undang-undang cipta kerja, itu dibuat lebih kuat untuk proyek strategis nasional. Terus apalagi, you name it. Semua ada di undang-undang cipta kerja. Jadi itu jahat betul undang-undang itu. Itu mungkin kalau mau apa yang perlu dicabut tuh itu ya. Sekarang saya juga lagi bantuin beberapa pemohon. Kan ada yang bilang, apa sih cuma ngomong aja. Lagi ada sebenarnya sekarang di Mahkamah Konstitusi. Ada lima pemohon. Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja. Formil dan Material. Nah tapi kalau dari segi prosedur. Maksudnya dari segi, itu kan cabut undang-undang itu perkara sulit. Dan juga seperti halnya membuatnya pingin instan. Kalau kita cuma cabut kan gak menyelesaikan semua masalah juga. Jadi kalau yang mengakarnya itu yang harus kita ubah adalah. Cara membuat undang-undang itu sendiri. Yang betul-betul sekarang kita mesti dorong supaya ada partisipasi bermakna itu. Termasuk jangan cuma di level undang-undang. Harus ini, harus ini. Nanti checklist lagi tuh. Balik lagi. Tapi mereka itu harus diberi imajinasi soal. Gimana sih? Apa sih itu sebenarnya partisipasi? Kenapa kelompok disabilitas harus diajak? Karena ternyata dampak undang-undang pada kelompok yang berbeda itu bisa berbeda. Undang-undang bunyinya A. Untuk kelompok disabilitas nanti dampaknya bisa berbeda. Untuk perempuan dampaknya bisa berbeda gitu. Nah itu tuh yang kayaknya mesti kita bongkar cara pandang itu. Supaya mereka sadar undang-undang itu kita mesti membiarkan dampak gitu. Gak cuma bicara teksnya apa. Wajib ini. Itu semua gak ada maknanya. Kalau kita gak mikirin dari awal dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh undang-undang. Jadi ada namanya undang-undang 12 tahun 2011. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah itu kayak ibunya semua undang-undang caranya di situ. Nah kemudian dia pernah diubah 15 tahun 2019. Nah diubah lagi memang 13 tahun 2022 itu untuk mengakomodasi Omnibus. Metode sebagai metode. Karena putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional namun bersyarat. Karena dua hal. Pertama metode Omnibusnya itu belum dikenal dalam sistem hukum kita. Yang kedua gak ada partisipasi bermakna. Sampai di situ sebenarnya udah benar. Tapi respons pemerintah adalah dia bikin, dia ubah undang-undangnya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya kita sesuatu disalahkan maka yaudah kita benarkan aja yang salah gitu kan ya. Jadinya akhirnya dibuat undang-undang. Diubahlah Undang-Undang 12 itu. Jadi Undang-Undang 13 2022 untuk mengakomodasi metode Omnibus. Kemudian bikin perpu Cipta Kerja. Perpunya sudah jadi undang-undang sekarang. Jadi udah sah lagi. Yang repot adalah karena sekarang metode Omnibusnya sudah dikenal. Semua sekarang berebutan mau bikin Omnibus. Sampai Perda itu juga sekarang pengen pakai metode Omnibus. Karena dia instan. Kalau tadi ngomong biar cepat-biar cepat ya. Kebijakan yang keluarnya bisa instan itu memang kalau pakai metode Omnibus. Karena semua soal bisa dimuat dalam satu dokumen. Cipta Kerja itu kan sebenarnya kita kayak mengubah 78 undang-undang. Tapi cuma satu kali. Instan makanya. Nah jadi misalnya tuh kami sekarang karena belum bisa itu ya. Mengubah undang-undang itu kan repot ya ibu dan bapak. Karena maksudnya harus DPR dan pemerintah. Harus perencanaan dulu. Birokrasinya luar biasa. Jadi sekarang yang kami coba lakukan kita cegat. Supaya metode Omnibus itu paling tidak tidak sembarangan digunakan oleh pemerintah. Kalau tim reformasi nggak bisa menjangkau DPR. Nggak bisa bilangin DPR begitu. Tapi paling tidak kita mau bilang pemerintah nggak boleh lagi sembarangan pakai metode Omnibus. Omnibus. Nanti kedepannya Cipta Kerja tolong dicabut. Tapi untuk jangka pendeknya paling tidak yang bisa dicegah yaitu Omnibus. Sama partisipasi supaya lebih bagus. Itu yang lagi mau didorong. Jadi kerumitannya tinggi sekali. Karena kalau mau mengubah undang-undang 12 artinya apa? Ngomong lagi sama DPR, sama pemerintah. Bikin prolegnas lagi. Itu pasti setelah 2024 baru bisa dilakukan. Jadi yang kami coba lakukan di tingkatan teknisnya. Supaya pemerintah bisa melakukan perombakan cara mereka bekerja dulu aja. Apa yang mungkin dilakukan itu aja dulu gitu. Biar ada quick winsnya lah sedikit. Maksudnya kita kalah terus. Salah satu quick win mungkin kan yang bisa bikin undang-undang itu DPR sama pemerintah. Artinya kita harusnya bisa berperan untuk memastikan. Ya walaupun gak gampang mbak ya. Tetapi memastikan yang masuk di DPR itu adalah orang-orang yang lebih memikirkan pentingan ini. Gimana tuh caranya? Nah itu agak rapat itu. Rumit tetapi itu harus dipikirin tuh caranya. Karena ini sebentar lagi kita masuk kepada tahunnya. Supaya kita tidak kasih tiket gratis lagi tuh kepada yang mau dipilih. Pertama besok kita memasuki usia 78 tahun ya. Jadi sebetulnya saya hanya ingin merespon diskusi kita sebagai publik yang sedang punya masalah dengan Republik di Jakarta. Waktu Indonesia dibangun, saya membayangkan masyarakat elit yang berpendidikan yang sangat sedikit waktu itu dan sebagian besar putah huruf. Mampu mengimajinasikan sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Hari ini kita sulit sekali mengimajinasikan keberadaan bangsa kita sendiri. Dari semua narasumber dan sebagian di ruangan ini sebagai civil society itu merasa melihat pasal-pasal yang terpecah. Hari ini di kota Bandung ini kira-kira 300 meter atau radius 300 meter ada gedung Indonesia menggugat. Dan hari ini kita harus membalik itu, kita menggugat kembali Indonesia. Penting sekali disampaikan ini di dalam kesempatan ini. Di dalam perbincangan di antara teman-teman, kita menyebut kita kunyuk gitu ya, kunyuk-kunyuk di Bandung ini. Arah navigasi kita, kalau umpamanya, ini bapak-bapak banyak, ini ada sahabat saya Pak Denny, peranologi mengenal mengenai back asimut ya, menembak titik berhangkat. Bangsa ini abai menembak titik berhangkat. Ketika itu deviasi 2 derajat dan terus dia akan tersesat sebetulnya. Kita menyimpulkan sederhana bahwa bangsa ini tersesat di jalan yang lurus. Dia jalan yang baik lurus aja sepertinya, yang dipakai parameter angka-angka. Karena bangsa kita ini rendah diri terhadap bangsa asing. Sehingga kita tidak mampu mengimajinasikan siapa diri kita. Kami melakukan ekspedisi 2008, tadi Ibu bicara tentang derikasi juanda, Bu. 2008 sampai 2010 ke pulau-pulau terluar. Peristiwanya dipicu oleh dua pikiran yang sederhana. Kalau boleh kita mengingat waktu SD, berapa puluh orang di sini, mungkin Ibu yang paling sepul dan adik-adik. Saya ingin bertanya, apa yang kita gambar pada pelajaran menggambar? Mas Farid gambar gunung pasti ya, gunung 2, oke. Saya penasaran dengan yang muda, gunung juga. Bu Mira, maaf saya generasi Ibu ini. Gambar sama, Bu. Waktu nggak kira-kira. Itu pertanyaan saya saya sampaikan ke Pak Jokowi pada waktu beliau mau menjadi kampanye mengenai Indonesia negara maritim. Pasti gambar ini ya? Iya, saya juga saya bilang. Kok bisa Bapak berpikir tentang negara maritim? Nggak, ini penting untuk kita. Karena imajinasi kita nggak ada tentang itu. Ini ada saudara Gali. Kami ke sangi retah laut, sampai ketemu pemuda di sana, pemuda pencinta alam. Logonya gambar gunung. Di mana? Alor. Kak Alor. Nggak, ini fakta objektif di mana kita tidak mampu mengenali kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, refleksi dalam pertemuan ini yang disampaikan mengenai 10, apalah istilah yang sekarang kita sebut itu. Mengenai pembangunan ini sebetulnya untuk siapa? Itu pertanyaan yang penting. Di semua ruang yang ada di kota ini, bahkan di istana. Kami waktu itu keliling Pak, 90-20 itu, Pak Otto Semarwoto, penasihat kami dan Pak Sarwono yang sudah nggak ada, mengajarkan satu hal. Jangan lagi menyebut dengan nama terluar. Kamu harus bisa mengimajinasikan sebagai beranda. Bagaimana kita memperlakukan beranda? Pasti harus bersih, Pak. Karena dia adalah front daripada rumah kita menerima tamu berinteraksi dengan pihak luar. Kalau kita berpikir terluar, ya sudah di luar saja kamu. Itu pertama yang mengusik adalah, kenapa ya kita gambar ini? Kenapa kita tidak bisa melihat? Kita nyebut-nyebut negara kepulauan tapi berpikir secara daratan. Dan pembangunan ini kacau. Indonesia ini bukan Jakarta. Orang-orang di Jakarta di Bapernas, para Eselon 3, anak buah para deputi, menyusun semua perencanaan untuk atasannya deputi. Negara ini disusun oleh Eselon 3 dan diracut di atas yang tidak ketemu. Itu negara kita. Saya senang melihat ekspedisi Indonesia baru, itu wajah kita kesungguhnya. Tidak perlu dipersolek. Kita seakan-akan menyambut G20 itu, ya seperti bangsa yang rendah diri. Ingin mempercantik bahwa kita ini sebetulnya ya bopeng. Yang tadi sampaikan mengenai hukum, memang konteksnya baru prosedural. Sehingga itu bisa dipakai oleh kepentingan saat itu. Belum kepada hal yang substansial gitu. Hari ini saya membayangkan para pemimpin yang ada di istana itu ya anak-anak yang dulu menggambar imajinasi darat. Ya kita juga semua. Tapi Mas Farid dan sebagian kita disini berhasil keluar dari penjara itu. Kabar yang disampaikan itu penting sekali justru untuk merefleksikan. Sesungguhnya pusat-pusat intelektual di kota ini, ini teman saya ini Pak Denny, udah ngapain gitu ya? Ini perlu kita tanya, IT, BU, 4 semua. Di Bandung, kota kami ini, semua pusat intelektual disini. Tapi tidak memwujud di dalam kehidupan. Jadi antara ilmu pengetahuan di belakang sini, di Ganesha, dengan kehidupan masyarakat itu nggak nyambung Pak. Karena yang terakhir, semua model pendidikan kita itu terukur Pak. Belum mengutamakan rasa. Terima kasih Pak Agus. Ada yang menarik itu, suruh diputarkan di mana-mana. Tapi saya kemarin baca katanya sempat dilarang diputar. Gimana itu Mas? Ya, dari Mas saya itu dilarang di Labuan Bajo. Walaupun teman-teman di sana nekat dan sekarang bukan di tempat, itu kan tadinya di tempat publik di pelabuhan. Nggak boleh sama polisi. Mereka sekarang muter di desa-desa sama di gereja. Jadi tetap dilakukan cuma di luar itu. Mungkin sedikit saya mau nambahkan ya. Mungkin tadi kan kita bicara soal yang kayaknya menyedihkan semua gitu ya. Jadi saya sama Dandi ini sudah terkenal sering di... Kita sendiri sering dikritik. Mas Farid sama Dandi ini kok kritik semua pemerintah itu semua. Pemerintah ini salah semua gitu loh. Saya bilang kan banyak kita bilang salah karena kesalahannya sudah sistemik. Ketika kesalahan sistemik, itu yang kecil-kecil pasti akan muncul ya. Dan kemudian orang bertanya solusinya apa. Saya bilang saya nggak punya kewajiban untuk ngasih solusi. Yang ngasih solusi itu orang-orang yang digaji, yang dapat kekuasaan. Tapi anyway, kami juga sebenarnya tetap mengeksplorasi sebenarnya apa yang disebut sebagai solusi. Ini kalau menurut pendapat saya, karena tadi tanya tentang imajinasi Indonesia. Kenapa namanya Indonesia baru? Memang kami ingin mengimajinasikan sebenarnya Indonesia baru. Dan salah satu komponen yang pertama, kalau menurut saya di level yang juga sedikit lebih teknis itu, saya jelas golput. Tapi golput saya adalah karena saya protes terhadap sistem. Tadi yang dikatakan Mas Agus ya, kita sudah punya sistem yang seperti sudah nggak mungkin kita bisa keluar dari situ. Tapi itu juga sebenarnya memaksa kita kalau menurut saya untuk memikirkan sistem baru, sistem politik seperti apa yang kita mau. Saya nggak antipolitik dalam arti nggak mau menyentuh politik. Tapi sistem yang ada sekarang harus betul-betul dikoreksi. Saya juga lagi mikir, misalnya sistem pemilu apa yang lebih bagus, yang supaya tadi nggak ada politik uang, nggak ada ketergantungan politisi terhadap pengusaha dan lain-lain. Saya banyak belajar lagi tentang demokrasi kita Bung Hatta ya, Bung Hatta punya. Dan dari Bung Hatta juga saya pelajari hal yang lain itu tentang koperasi gitu. Jadi dalam perjalanan kami, kami juga salah satunya itu ke Sintang, di situ ada koperasi petani namanya Kelengkumang, anggutannya 210 ribu. Sebentar, kalau kita bicara koperasi, sebenarnya banyak orang itu emajinasinya koperasi simpan pinjam yang sudah rusak semua gitu. Tapi sebenarnya ada koperasi-koperasi yang bagus, dan menurut saya itu Kelengkumang itu salah satu yang bagus. Tadi kita cerita tentang konflik sawit dan sebagainya. Di situ tidak terjadi, padahal 40% lebih anggota koperasi itu petani sawit. Tapi mereka mengelola bersama-sama sendiri, kemudian juga memasarkan bersama dan sebagainya. Mereka punya SMK sudah jelas, tapi mereka baru mendirikan Institut Teknologi Kelengkumang namanya. Kemudian mereka juga membeli hutan, hutan yang masih asli, sekitar 100 hektar, untuk dikonservasi. Itu engklif oase hutan tropis di tengah kepungan sawit gitu. Menurut saya model-model yang seperti ini bisa menjadi solusi. Tadi untuk mengatasi masalah konflik. Dan lagi-lagi juga basisnya adalah pada keragaman. Menurut saya kekayaan Indonesia terbesar itu bukan emas, bukan nikel, bukan batu bara, tapi biodiversity. Saya belajar dari Pak M.T. Zen. Pak M.T. Zen banyak menulis tentang ini. Biodiversity tidak sekedar kita nanam, kita jual budidaya, tapi kita ambil ilmunya, science. Dan science ini akan menjadi sebenarnya sumber ekonomi yang masa depan. Tentang obat, tentang pangan, tentang kosmetik, semua itu yang akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau kita kembali lagi, tadi Bang Enuk menunjukkan dengan bagus sekali, menurut saya kita kembali ke jati diri kita. Negara maritim, negara dengan biodiversitas. Kita satu dari sebelas negara yang disebut sebagai mega diverse country. Dan kita kalau dari sisi diversitas itu, kita di darat itu cuma kalah sama Brazil. Tapi kalau ditambah sama lautnya, saya kira kita yang nomor satu di dunia. Keragaman hayati kita di... Inilah yang jarang kita lihat. Dan sekarang kita habisi. 16 juta hektare sawit itu menghabisi berapa diversity kita. Kita harus kembali lagi kalau menurut saya. Dan tadi back to basic gitu ya. Dengan itu kita masih punya harapan. Tanpa itu kalau menurut saya kita sudah hopeless. Saya cuma ingin mempertegas saja bahwa menyampaikan pandangan kritis itu tidak jelek. Harusnya pemerintah itu bersyukur. Ada orang yang tidak dibayar. Dia kan dibayar pemerintah, bayar pakai pajak kita gitu kan. Dia kerja, kita kritis, dia mesti dengar gitu loh. Ini yang perlu dicari jalan itu adalah bagaimana mengamplify kritis, sikap kritis itu supaya dia kerjanya jadi lebih benar. Jadi tolong ya teman-teman kalau dengar kayak gitu jangan terus loh. Cuma tau kritis. Bersyukur masih ada yang kritis. Lu kerja, lu udah dibayar. Bersyukur 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Karena tadinya Soekarno gak akan memprogmamirkan tanggal 17 Agustus. Nunggu belas kasihan Kaisar Hirohito dari Jepang. Bersyukur ada pemuda saat itu milenial yang sebenarnya diculik ke Rengas Dengklok. Persis tanggal 16 jam 3 tadi gitu. Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Dipaksa tuh ditulis teks proklamasi. Jadi Indonesia merdeka dalam kondisi anu stres tuh Soekarno-Hatta tuh. Ini fakta dan jarang dibahas. Makanya tengah malam nanti baru dikembalikan ke Jakarta dan besok hari Jumat bulan Ramadan saat itu. Jam 10 baru dibacakan. Jadi bangsa Indonesia merdekanya dalam kondisi stres. Tapi masalahnya seperti ini, Kang. Seperti tadi, sayang yang dari Mbak Fitrinnya, Tos Uih, Kang. Karena KUHP yang sekarang sangat cocok diberlakukan abad 17-18. Karena 95% isi KUHP itu produk Belanda loh. Dibuat demi dan untuk kepentingan kolonial penguasa Belanda. Jadi jangan berharap rakyat bisa untung. Nggak akan pernah ada. Ganti lah KUHP 95%-nya ke kearifan lokal tadi. Karena saya sepakat dengan Kang Farid. Hanya kearifan lokal yang bisa menjaga menjaga tanah air Indonesia. Sebetulnya saya melihat jauh lebih banyak daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi seperti tadi dikatakan, Pak Farid mengatakan, kok kreatanya yang jelek-jelek semua. Oleh karena itu, kalau saya bicara pariwisata, saya mengatakan kita bisa lihat juga membaca Indonesia yang bagus-bagusnya. Jadi mungkin kita bisa sandingkan. Tetapi karena saya mengertinya hanya pariwisata, saya bicara pariwisata, dan saya sebetulnya mengajak Pak Sila dan kawan-kawan untuk kita berbicara tentang pariwisata Nusantara. Itu justru untuk membalikkan paradigma bahwa pariwisata itu bukan hanya dilihat dari sisi ekonominya saja. Lalu sekarang kita berlomba-lomba mencari wisatawan at all cost, terutama Wisman. Kemudian Wisnu juga, ya, apa adanya. Saya ingin mengajak, mengatakan bahwa kita itu harus belajar menjadi wisatawan yang baik. Dan kemudian kita menggunakan pariwisata Nusantara sebagai satu opsi untuk kita bisa mengenal Indonesia. Dan dengan mengenal Indonesia itu mudah-mudahan kita bisa cinta Indonesia. Dan kita bisa kenal apa yang terjadi di lapangan yang ditayangkan Pak Farid tadi. Ditambah dengan keindahan-keindahannya untuk menggerakkan hati. Jadi pariwisata Nusantara itu sebetulnya menurut saya, menurut saya ini ya, itu kendaraan untuk kita bisa menggalang persatuan-kesatuan cinta tanah air dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya bicara pariwisata itu hura-hura, foto, lalu upload, dan seterusnya. Tapi ingin memaknai secara mendalam bahwa pariwisata itu pada hakikatnya kalau kita pelajari sejarahnya, itu sebetulnya as part of the education, part of a cultural process gitu ya. Itu yang kemudian dikerdilkan oleh kita sepertinya pariwisata itu hanya binatang ekonomi untuk menghibur-hibur orang saja. Tidak, pariwisata itu sebetulnya salah satu means of education. Education untuk mengenal sesuatu, education untuk menajamkan budaya kita lah. Sebetulnya. Dan mengenal budaya lain untuk bisa menghargai sesama. Jadi bagaimana kita bisa bilang rasa cinta tanah air kalau kita kenal saja tidak. Bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah yang baik kalau mereka sendiri belum pernah menjadi wisatawan. Dan ada banyak, mungkin 70 persen orang masyarakat kita yang di bawah-bawah itu yang belum pernah pergi keluar dari kotanya atau keluar dari kabupatennya. Jadi angka-angka yang kita bayangkan itu hanya angka di awang-awang saja. Nah itu yang ingin saya gerakkan gitu. Terima kasih. Ini kan barang bagus untuk edukasi publik, edukasi regulator, legislatif, dan seterusnya. Saya berharap Kang Farid bisa yang gratis jangan, kalau yang bayar jangan, yang bayar harus bayar lah. Nanti nggak bisa produksi lagi. Yang gratis diedarkan saja. Lewat. Zilal kayak ke saya, nanti saya edarkan bahwa tapi nanti kita kasih narasi yang bertanggung jawab lah ya. Supaya ini loh gambaran ini di sini, ini kejadian, ini film, gitu-gitu. Supaya, karena sekarang kan kalau tidak, kan literasinya sekarang pakai video. Itu lebih mudah masuk. Ya kan, kalau dulu sih males baca, ceritain aja deh, oh tahu saya, gitu. Karena sekarang ada videonya. Karena itu bisa kita masukkan di medsos. Jangan yang sama, tapi yang beda-beda tadi, yang tambang misalnya, yang sawit misalnya. Nanti saya berikan ke Bu Menteri LHK, coba Bu, ini begini, kita ini harus bertanggung jawabkan, ini sebentar lagi, seperti apa, gitu. Kalau bisa, saya bahas dengan Bu Menteri. Tadi kan dari Mas Farid itu kan membaca, lalu dari Bung Ipong menggugat, gitu ya. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Mas Farid itu clear. Jadi soalnya itu adalah, akarnya itu di dalam paradigma itu. Nah, karena itu paradigma, kemudian, dan kita tahu, sains itu sudah menunjukkan bahwa, setiap yang sistemik itu, tidak bisa solusinya itu kayak, orang sakit panas, langsung dikasih panadol, gitu. Nah, karenanya, penting kita, refleksi ini penting, tapi waktunya tidak banyak, ya. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa, krisis iklim sudah di depan mata. Boleh saja kita berdebat sampai, berbusa-busa, tapi itu sudah langsung berdampak kepada orangnya. Saya berdiskusi bahkan dengan Bung Jilal, dan beberapa teman. Bahkan kita ke teman sendiri pun, harus mengkalibrasi relasi kita. Karena sudah sebagian besar itu, banyak yang aktivis jadi bagian yang membuat tambah runyam. Jadi, saya usulnya kalibrasi perkawanan, dan itu menjadi penting, ya, selain kebijakan. Barang bagus ini, narasi yang bagus itu, disambungkan dengan narasi polsi. Apa yang terjadi di pulau-pulau itu, sebenarnya nyambung dengan apa yang diperbincangkan, dan itu bisa masuk ke dalam apa yang di... dan sebagai tanggung jawab yang terakhir, sebagai tugas dan tanggung jawab, kita bersamalah. Kita nonton, ya, untuk meyakinkan Bu Mira, bahwa kita pernah nonton, sama sepuluhnya kita ngomong bahari, kita pernah bisa renang apa enggak. Yang jelas, Taman Tirta Mertabu, kolam renang yang saya ini, sudah hilang di Taman Musik. Jadi, di Cihamblas juga sudah hilang. Jadi, memang diragukan kebahariannya, kalau dari sisi kolam renang. Ini kan kali kedua saya keliling Indonesia selama satu tahun. Sebenarnya pengalaman atau kesam umum, menurut saya itu hampir sama. Negeri ini negeri yang ajaib, kalau menurut saya. Dari sisi kekayaan, dari sisi keragaman. Kekayaan saya enggak melihat cuma kekayaan dalam makna ekonomi, tapi kekayaan pengalaman, experience, kekayaan ekosistem kita, dari gunung bersalju sampai bawah laut, keragaman alam, yang kemudian mengilhami keragaman kalsat, tadi yang disebut, Bu Mirah. Saya kira kok, kita mesti, mungkin lebih mengapresiasi itu lagi. Dan mungkin, menyederhanakan pemikiran kita. Back to basic. Tadi yang dikatakan, Mas Basuki, tentang, misalnya, rain harvesting. Itu juga di masyarakat-masyarakat tradisional banyak dipakai. Jadi, bukan yang lain-lain tidak penting, tapi hal-hal yang simple di sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan, resources kita di level lokal, sebenarnya itulah yang, harusnya yang dieksplorasi lebih banyak. Kembali ke keragaman hayati, menurut saya keragaman hayati mengilhami keragaman budaya, disitulah toleransi dan selama macam itu terjadi. Orang mungkin sebut dengan katanya ada kadron atau ini yang mencoba untuk menyeragamkan. Justru keragaman budaya kita itu salah satu yang membuat kita sangat kuat. Dan tidak cuma sebenarnya kita mengeksploitasi, tapi juga kita bisa belajar banyak dari alam kita. Kita mulai harus mengubah orientasi tadi, obsesi kita pada hanya yang fisik. Kita harus mulai bicara tentang sosial, budaya, tapi jurusan-jurusan sosial dan budaya kita mulai berkurang ya sekarang-jurusnya. Semua ke IT semua. Jadi, menurut saya kita harus kembali melihat itu dengan lebih holistik dalam melihat keseluruhan. Dan holistik itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Biasanya pelan lebih simple gitu ya. Apa yang sehari-hari kita lihat, yang kita bisa lakukan. Nah, sebenarnya apa yang saya katakan, teman-teman katakan, ini sebenarnya juga sebagian sudah banyak dibahas. Jadi mungkin karena kita mencoba untuk melihat dalam sekali jalan itu mungkin agak beda gitu ya. Dua hal yang menurut saya harus kita promosikan ke depan. Yang pertama, kembali ke alam dan tadi. Alam itu enggak sekedar, cuma pohon gitu. Tapi, science dan lain-lain itu ada semua di situ ya. Yang kedua, social capital. Modal sosial gitu ya. Jadi, jangan hanya bicara soal fisik, soal investasi, soal uang gitu. Tapi, social capital gitu. Dua hal ini yang menurut saya. Makanya, kalau menurut saya, kalau ukuran Indonesia, menurut saya bukan GDP. Kalau menurut saya, kalau kita harus melihat ke Human Development Index, yang kita 100 besar pun enggak masuk gitu. Sampai sekarang, 11 kita mungkin ya. Sekitar gitu. Jadi, ukuran-ukuran pembangunan menurut saya juga harus kita kalibrasi. Mungkin itu aja yang saya pelajangan, bicara soal GDP terlalu banyak lah gitu. Bicara tentang Human Development Index, atau Happiness Index, dan soal macam-macam gitu. Saya kira itu, dan terima kasih sekali untuk yang sudah ada, yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang ingin sedikit saya highlight. Mungkin juga sebagian daripada kita di sini mengalami, cuman tidak menyadari. Dunia terus berkembang. Dulu eranya saya sama Kang Farid, gue sangat kagum. Dia jadi wartawan, dan koran itu penting gitu kan. Hari ini koran itu, mohon maaf, bukan enggak penting, tetapi tidak dibaca orang lagi. Karena semuanya pagi-pagi bukanya WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Poinnya adalah, kecerdasan yang perlu hari ini, sudah tidak berhenti dari IQ, terus ada emotional equation ya, kecerdasan emosi, somewhere ada spiritual gitu kan, kecerdasan spiritual. Hari ini kecerdasan yang menjadi basis, untuk majunya sebuah budaya, sebuah bangsa, itu adalah kecerdasan pengalaman. XQ. Bahkan, itu bukan kata saya, tapi kata Harvard, kata yang begitu-begitu. Bahkan sekarang sudah ada namanya CXO, Chief Experience Officer. Jadi sudah sampai di level itu. Kenapa? Karena kita semua, bukan saja adik-adik yang ABG itu, tapi kita pun sudah menyandarkan hidup kita kepada experience. Experience itu yang dapat dari kemudahan informasi dan sebagainya. Poin yang saya ingin katakan adalah, memang experience lebih mudah diperoleh dari audiovisual. Dan teknologinya sudah ada di depan mata, dan itu menjadi. Tentunya nanti mungkin kita mesti mikirin, atau Mas Farid mesti mikirkan, experience itu bagaimana caranya, supaya bisa disaksikan, dilihat, diresapi oleh lebih banyak orang. Karena ke depan, experience itulah yang mendorong perubahan. Era jargon sudah hilang, Bapak-Ibu. Ngomong ini, bagus-bagus itu, percuma. Ngomong panjang lebar, percuma. Kalau dia tidak pengalaman, itu tidak akan jalan. Nah, ini akan mengubah semua pola hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.